Terbentur dikarenakan anggaran dan dibatasi oleh pandemi COVID-19 membuat cabang olahraga di Kaltara terbatas hingga tak ada sama sekali Bidang prestasi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kaltara Steph Singgih Wibowo mengaku ada beberapa cabur yang belum melaksanakan musyawarah dikarenakan masa kepengurusannya telah habis Steph juga mengaku tiga cabang olahraga yang ia nakodai masa kepengurusannya telah habis di tahun 2021 Ia menjelaskan juga akan melaksanakan musyawarah jika kepastian anggaran akan tersalurkan oleh KONI Kaltara Steph Singgih Wibowo mengungkapkan untuk lima cabur yang belum melaksanakan musprof diminta untuk segera menyelesaikan Ia menjelaskan setelah pelaksanaan PON Papua Kaltara di 2022 akan melangsungkan pekan olahraga provinsi atau PORPROF Yang paling tidak harus segera karena kita persiapkan 2002 kan POPROF Kita kejar target mudah-mudahan setelah PONI itu kan POPROF Nah mungkin cabur-cabur yang mati ini segera untuk membentuk ke daerah-daerah masing-masing Ini kan kerja keras juga Termasuk kita ini kan ada beberapa yang sudah kita bentuk Cuma kan tidak berjalan di daerah Ini agak repot sebetulnya memang Banyak cabur yang kita tawarkan tidak mau megang gitu loh Ini karena mungkin pepatu standaran Tui Muhammad melaporkan